Intro Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengajak Kubu Gajar Pranowo dan Anies Baswedan Move On menyikapi hasil pemilihan Presiden 2024 yang menunjukkan keunggulan untuk Prabowo Gibran. Penyataan ini merespons dorongan Capres nomor urut 3 Gajar Pranowo agar DPR menggunakan hak angkat terkait dugaan kecurangan pemilu. AHY juga menghormati dorongan tersebut namun ia lebih mendorong proses rekonsiliasi dibanding harus mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu. Menurut dia Pilpres bukan akhir dari proses membangun bangsa ke depan melainkan harus ada kerjasama antar semua elemen termasuk dari partai-partai politik. AHY juga menyebut jika hak angkat dugaan kecurangan pemilu benar bergulir di DPR maka fraksi Partai Demokrat akan bertindak bijak dalam mengamati persoalan yang ada. Langkah itu diambil lantaran Partai Demokrat saat ini sudah bergabung di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan mengawal hingga pemerintahan berakhir pada Oktober 2024. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca tempatan suatu itu wajar setiap tahun dimanapun di negara manapun selalu ada misu-isu demikian tetapi saya punya penyakiran walaupun sekarang masih ada penyakiran sementara tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi penyakiran walaupun kita berhati sampai dengan kumpah secara formal tetapi yang jelas kita justru harus berfond melihat ke depan 5 tahun 10 tahun kumpah ini banyak pantaman dan politikasinya walaupun kala itu saatnya kita sudah berbang di rekonsiliasi kebiasaan dan kita lalu berikan ruang demokrasi kalau ada yang tidak memasakkan kebiasaan Jokowi Ma'ruf Amin sebelumnya mengajak partai-partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar di DPR untuk menggulirkan hak angkat dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 Genjer mengaku telah mengusulkan wacana hak angkat ke partai pengusungnya di DPR PDIP dan P3 namun usulan itu harus mendapat banyak dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50% anggota Dewan Terima kasih telah menonton!